Intro Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dirawat, dijaga, dan dididik dengan kasih sayang. Besarnya kasih sayang orang tua terhadap anak, bahkan seringkali membuat orang tua rela melakukan apa saja untuk memberikan yang terbaik bagi sang anak. Namun herannya, masih ada saja berbagai kasus orang tua yang melantarkan anaknya, bahkan memperlakukan mereka dengan sangat tidak manusiawi, termasuk menyekap sang anak. Berikut, On The Spot merangkum 7 aksi ekstrim orang tua menyekap anak. Baru-baru ini, sebuah peristiwa kejam orang tua kepada anaknya terungkap di Tiongkok. Sepasang orang tua diketahui telah menyekap putrinya sendiri di dalam sebuah gudang selama 6 tahun, sejak 2009 hingga 2015. Gadis yang kini telah berusia 24 tahun bernama Jangshi ditemukan dalam sebuah gudang yang kotor di desa Jingtang, Provinsi Hubei, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Penyebab orang tua menyekap anak ini di dalam gudang kotor karena mereka tidak menyetujui hubungan sang anak dengan kekasihnya. Seperti dilansir dari shanghais.com, Jangshi ternyata juga diketahui telah hamil di luar nikah, sehingga sang orang tua memaksanya untuk menggugurkan kandungannya serta meninggalkan sang kekasih. Hal inilah yang membuat batin Jangshi yang saat itu berusia 18 tahun merasa sangat tertekan. Ia juga berulang kali mencoba kabur dari rumah, hingga akhirnya pada tahun 2009, kedua orang tuanya memutuskan untuk menyekap sang anak dan mengatakan kepada semua orang bahwa putrinya ini sakit jiwa dan harus dikurung. Tak ada yang berani mencampuri urusan keluarga mereka, karena keluarga mereka dianggap terpandang dan memiliki pengaruh di desanya. Bahkan kepolisian pun tak mau ikut campur karena menganggapnya sebagai urusan keluarga. Sampai akhirnya ada seorang warga yang berani masuk ke dalam gudang dan mengambil foto gadis malang tersebut, lalu menyebarkannya ke internet. Karena adanya tekanan publik, akhirnya kedua orang tua Jangshi mengeluarkan sang anak dari penyekapan dan pada tanggal 25 Februari 2015, gadis ini pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Seorang remaja pria berusia 18 tahun di Georgia, Amerika Serikat dikurung di kamarnya selama beberapa tahun oleh orang tuanya sendiri. Mitch ditemukan oleh seorang pensiunan polisi di Los Angeles pada September 2012 lalu, sedang berjalan sendirian dengan kondisi badan yang sangat kurus, berkulit pucat dan terlihat kebingungan. Dengan berat badannya hanya 40 kg dan tinggi 177 cm, Mitch bahkan disangka masih berusia 12 atau 13 tahun. Kepada polisi, Mitch mengatakan dia dinaikan ke dalam bus oleh ayah tirinya Paul Comer saat dia berulang tahun ke-18 dengan dibekali uang dan diberi daftar tempat penampungan gelandangan. Sebelum hendak dikirim ke tempat penampungan, selama bertahun-tahun Mitch disekap kedua orang tuanya, Paul dan Sela Comer, di sebuah kamar mandi dan kamar tidur di rumahnya di Provinsi Polding tanpa bisa melihat sinar matahari. Kedua saudara perempuan Mitch yang kini berusia 11 dan 13 tahun bahkan sama sekali tak pernah bertemu dengan Mitch. Mitch juga mengaku kepada penyidik dirinya diperlakukan seperti binatang yang harus memohon untuk diberikan makanan. Meski membantah telah memperlakukan anaknya dengan sangat buruk, namun berdasarkan berbagai bukti, pasangan suami istri asal Georgia ini dipenjara selama 30 tahun dengan hukuman percobaan selama 15 tahun. Kini Mitch sudah mulai menjalani kehidupan normalnya kembali di bawah asuhan orang tua angkatnya di Georgia dan mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk melanjutkan hidupnya dengan baik. Masih di Amerika Serikat, tepatnya di kota Tucson, tiga anak perempuan disekap dan disiksa oleh kedua orang tuanya di dalam kamar kotor selama dua tahun. Kasus ini terungkap saat dua anak masing-masing berusia 12 dan 13 tahun berhasil melarikan diri, namun satu anak perempuan berusia 17 tahun masih tertinggal di dalam kamar kotor tersebut. Kedua anak yang berhasil kabur ini kemudian meminta bantuan seorang tetangga setelah ayah tiri mereka diduga berusaha menyerang dengan pisau. Polisi pun mendatangi rumah tersebut dan menemukan anak ketiga berusia 17 tahun masih dikunci dan disekap di dalam kamarnya. Dalam konferensi pers, polisi juga mengungkapkan bahwa ketiga anak remaja ini terlihat kotor dan sangat kekurangan gizi. Ketiga anak perempuan ini juga mengaku bahwa mereka tidak mandi selama 4 sampai 6 bulan terakhir dan tidak pernah melihat dunia luar selama dua tahun. Pada Oktober 2012, kepolisian Amerika Serikat di kota Tucson akhirnya menangkap kedua orang tua ini atas dugaan melakukan penyekapan dan penyiksaan anak. Sepasang orang tua di Virginia Amerika Serikat bernama Brian dan Shannon Gore ditahan karena telah menyekap anaknya selama berbulan-bulan. Anak berumur 6 tahun ini ditemukan di ruang bawah tanah rumah kedua orang tuanya dalam kondisi sangat kelaparan. Seorang dokter yang mengobati mengatakan bahwa saking laparnya saat ditemukan dia sedang memakan kulit yang mengelupas di dahinya. Seperti dilansir Daily Mail, salah seorang petugas polisi juga mengatakan jika polisi terlambat menemukannya, gadis kecil itu pasti sudah mati. Namun kepada polisi, Brian sang ayah mengatakan bahwa ia sengaja menyembunyikan putrinya untuk melindunginya. Menurut istrinya, gadis cilik itu menderita Down Syndrome atau kelainan kromosom dan cerebral palsy atau gangguan pada otak. Tak ada yang tahu gadis itu ada karena ia lahir di dalam rumah. Para pejabat di Gloucester, Virginia juga tidak menemukan akte kelahiran gadis malang tersebut. Brian dan Shannon akhirnya didakwa dengan percobaan pembunuhan terhadap putri mereka. Lagi-lagi di Amerika Serikat, tepatnya di Wisconsin, seorang gadis remaja disekap dan disiksa di ruang bawah tanah oleh ayah kandung dan ibu tirinya selama beberapa tahun. Ia bertahan hidup dengan hanya makan sampah atau sisa makanan yang ada di lantai. Bahkan pernah sangking laparnya, ia terpaksa harus memakan kotorannya sendiri dan meminum air kencingnya sendiri. Dengan suara serak sembari menangis, gadis ini juga mengakui bahwa dirinya dipaksa mandi di wastafel yang ada di ruang bawah tanah. Kemudian tidur di dalam kotak kardus atau kontainer. Pengakuan gadis 15 tahun yang mengejutkan ini terungkap dalam persidangan di sebuah pengadilan di Wisconsin. Setelah aksi ekstrim, ayah kandung dan ibu tirinya dilaporkan ke polisi dan diketahui publik. Sebelumnya, gadis ini pernah beberapa kali berusaha melarikan diri, namun selalu saja berhasil tertangkap oleh keluarganya. Dia pun dikembalikan ke ruang bawah tanah, hingga akhirnya pada 6 Februari 2012 lalu, dia berhasil kabur dan akhirnya ditemukan oleh seorang pengemudi mobil yang kemudian menolongnya karena kasihan. Saat ditemukan, gadis ini mengenakan piyama usang dan bertelanjang kaki sembari menangis. Saat itu beratnya hanya 31 kilogram, sehingga penolong menduganya masih berusia 8 tahun padahal sudah 15 tahun. Beralih ke Palestina, hanya karena tak mau diketahui memiliki anak yang cacat, sepasang suami istri warga tepi barat Palestina menyembunyikan dua anak mereka yang cacat selama 40 tahun. Basam Musalmeh yang telah berusia 38 tahun dan kakak perempuannya Nawal yang berusia 42 tahun. Mereka berdua dikurung di dalam ruang berdinding beton yang kotor dan bau pesing di belakang rumah keluarga. Polisi menemukan mereka pada Agustus 2008 saat mengadakan penggerebekan dan memburu para penjahat di kota itu. Mereka kemudian menemukan Basam dalam keadaan telanjang dan Nawal mengenakan dasar tipis. Ibrahim yang merupakan sang ayah dari kedua anak itu pun langsung ditangkap oleh polisi. Karena perhatian media sudah begitu besar, Basam dan Nawal kemudian dimandikan dan diberi pakaian yang pantas. Ruang penyekapan pun sudah dibersihkan dan dirapikan meski bau pesing masih menyengat. Ibrahim diketahui menikahi sepupu pertamanya dan menghasilkan 8 anak. 7 dari 8 anak mereka cacat dan 5 diantaranya meninggal saat masih kecil. Sekarang tinggal Basam, Nawal, dan satu putra lagi yang sudah menikah. Ibrahim dan istriya mengurung kedua anak itu untuk menghindari rasa malu terhadap lingkungan sekitarnya. Ditambah lagi, di Palestina tak ada fasilitas yang memadai untuk merawat dan mengobati orang-orang yang cacat. Kemudian di Adelaide, Australia. Karena berniat memberi pelajaran kepada anaknya yang dinilai nakal, seorang ibu dan ayah menyekap dan melantarkan anak laki-laki berusia 4 tahun selama 12 hari. Anak kecil itu hanya diberikan makanan berupa makanan ringan, biskuit dan puding yang diselipkan ke bawah pintu, namun tanpa diberi air minum sama sekali. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, sang ibu sibuk memposting berbagai makanan lezat ke akun media sosialnya. Saat ditemukan, sang anak bahkan tidak bisa berdiri dan sulit berkata-kata. Karena aksi ekstrim yang dilakukannya, sang ibu kemudian diseret ke meja hijau dan dijerat dengan sejumlah pasal pidana. Ibu yang masih berusia 23 tahun itu dituduh membahayakan nyawa sang anak. Dan dari demikian, sang ibu menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sementara itu, sang ayah yang berusia 28 tahun dilepaskan dari tuduhan mengabaikan putranya setelah ia mengaku bersalah karena membahayakan nyawa sang anak. Dan pemirsa itulah tujuh aksi ekstrim orang tua menyekap anak versi on the spot. Terima kasih telah menonton!